selamat menikmati seperti biasa ya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini marilah bersama-sama kita melapaskan basmala bismillahirrohmanirrohim nah anak-anak umi sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran matematika kalian yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan dalam pembahasan volume kerucut jadi hari ini kita akan membahas materi tentang volume kerucut atau daya tampung kerucut silahkan buka bukunya masing-masing halaman 133 ya baiklah anak-anak untuk mencari volume dari sebuah kerucut maka rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan 1 per 3 dikali V dikali R kuadrat dikali T yang mana R disini adalah jari-jari kemudian T adalah tinggi jadi rumus ini dapat kita gunakan untuk mencari volume dari sebuah kerucut baiklah untuk contoh anak-anak bisa buka bukunya halaman 134 pada contoh 3.12 disana soalnya tentukan volume kerucut yang mempunyai jari-jari alas 3 cm dan tinggi adalah 4 cm kita akan menggambar kerucutnya terlebih dahulu ini adalah sebuah kerucut dan diketahui bahwa tingginya adalah 4 cm kemudian jari-jarinya adalah 3 cm berarti R sama dengan 3 cm kemudian T adalah 4 cm seperti yang kita ketahui rumus dari mencari sebuah volume adalah V sama dengan 1 per 3 dikali P dikali R kuadrat dikali T kita masukkan kembali 1 per 3 dikali P nah untuk P disini ada 2 pilihan kita bisa menggunakan P yang sama dengan 2 2 per 7 yang mana apabila kelipatan jari-jari adalah 7 seperti 7, 14, 21, dan seterusnya kemudian P 3 per 3,14 apabila kelipatan jari-jari bukan kelipatan kelipatan maka kita dapat menggunakan 3,14 kita lihat disini jari-jarinya adalah 3 dan 3 bukan merupakan kelipatan dari 7 berarti kita dapat menggunakan 3,14 untuk P nya berarti kita disini masukkan 1 per 3 dikali 3,14 dikali R kuadrat R disini diketahui 3 maka 3 dikali 3 kemudian dikali T yang sudah diketahui bahwa tingginya adalah 4 kita masukkan 4 kemudian kita cari disini manakah angka yang bisa kita bagi disini ada angka 3 kemudian angka 3 3 dibagi 3 hasilnya 1 dan selanjutnya langsung kita masukkan 3,14 dikali disini sisa 3 3 dikali 4 adalah 12 maka 3,14 dikali 12 adalah 37,68 jadi volume kerucut adalah 37,68 cm kubik nah ini adalah contoh untuk mencari volume dari sebuah kerucut Umi akan memberikan contoh yang kedua contoh yang kedua kita gambar lagi sebuah kerucut disini diketahui bahwa tinggi dari sebuah kerucut tersebut adalah 30 cm 30 cm kemudian jari-jarinya adalah 14 cm berarti T sama dengan 30 kemudian R adalah 14 cm ya cm oke kita masukkan kembali rumusnya V sama dengan 1 per 3 dikali P dikali R kuadrat dikali T kita masukkan kembali 1 per 3 dikali P kita lihat P nya disini sesuai dengan jari-jari jika jari-jari berkelipatan 7 maka kita menggunakan 22 per 7 namun jika jari-jari bukan berkelipatan 7 maka kita menggunakan P nya adalah 3,14 nah disini kita lihat jari-jarinya adalah 14 cm 14 merupakan kelipatan dari 7 7,14 berarti P yang kita gunakan adalah 22 per 7 maka kita masukkan 22 per 7 dikali R kuadrat jari-jarinya adalah 14 maka kita masukkan 14 dikali 14 kemudian dikali T T nya diketahui adalah 30 jadi sama dengan kita cari lagi manakah disini angka yang bisa kita bagi disini kita punya 14 kemudian 7 14 dibagi 7 hasilnya 2 kemudian kita juga punya angka 30 dan 3 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10 maka 22 dikali 2 sama dengan 44 dikali 14 dikali 10 hasilnya adalah 140 sama dengan V sama dengan 6160 cm jadi volume kerucut adalah 6160 cm kubik nah ini adalah contoh kedua yang menggunakan P22 22 per 7 contoh yang pertama tadi kita menggunakan P nya yang 3,14 nah jadi itulah cara mencari volume dari kebuah kerucut oke untuk lebih jelasnya lagi Umi akan memberikan satu lagi contoh mencari volume kerucut oke disini kita gambar lagi volume nya kerucutnya maksud Umi kita gambar kerucutnya kita buat disini diketahui bahwa tinggi kerucut adalah 15 cm kemudian jari-jarinya adalah 8 cm berarti T sama dengan 15 cm R sama dengan 8 cm kita masukkan rumus lagi P sama dengan 1 per 3 dikali P dikali R kuadrat dikali T sama dengan 1 per 3 dikali P kita lihat P nya disini yang mana kalau jari-jarinya berkelipatan 7 maka kita gunakan untuk P nya adalah 22 per 7 tapi kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7 maka P yang kita gunakan adalah 3,14 disini jari-jarinya adalah 8 berarti bukan kelipatan 7 maka kita pakai yang 3,14 3,14 kemudian kita masukkan lagi R nya R nya adalah 8 R kuadrat berarti 8 dikali 8 kemudian dikali T tingginya adalah 15 cm maka kita masukkan 15 disini oke sama dengan kita lihat adakah dari angka-angka disini yang dapat dibagi terlebih dahulu kita punya 15 dan 3 berarti 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5 15 dibagi 3 hasilnya 5 oke kita kalikan 3,14 dikali 8 dikali 8 hasilnya 200,96 kita masukkan 5 dikali 5 sama dengan 1004,8 cm maka volume kerucut kerucut adalah 1004,8 cm kubik ini adalah hasil dari volume kerucut yang diketahui tingginya 15 cm dan jari-jarinya adalah 8 cm oke untuk sedikit tambahan penjelasan dari Umi kenapa satu ini tidak pernah kita hitung seperti contoh yang sebelumnya juga tidak pernah kita hitung karena semuanya kalau dikalikan satu hasilnya akan tetap sama nah anak-anak Umi itulah tadi contoh untuk mencari volume dari sebuah kerucut sekarang untuk latihan Umi akan memberikan dua soal di sini yang mana diketahui untuk soal pertama diketahui tinggi dari sebuah kerucut adalah 18 cm kemudian jari-jarinya adalah 20 cm berarti tingginya adalah 18 cm kemudian jari-jarinya adalah 20 cm berapakah volume dari kerucut ini kemudian untuk soal yang kedua diketahui tinggi dari sebuah kerucut adalah 15 cm dan juga jari-jarinya adalah 7 cm berarti T sama dengan 15 cm R sama dengan 7 cm berapakah volume dari sebuah kerucut tersebut silahkan anak-anak cari volume dari kedua bangunan kerucut ini ini adalah latihan untuk hari ini silahkan dikerjakan dan jangan lupa dikumpul ya baiklah umirasa cukup sekian dulu untuk pembelajaran matematika kita hari ini namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini marilah bersama-sama kita melepaskan hamdallah alhamdulillah yirrabbilalamin umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh